Lupa berdoa ketika masuk WC? Anas bin Malik radiyaulloho, Anhu menceritakan, bahwa Nabi, ketika hendak masuk WC, beliau membaca doa, Allahuma ini auzu bika minal hubutsi wal habaits. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan lelaki dan setan perempuan. Hadis Riwayat, Bukhari 142 Dalam riwayat lain, dari Zaid bin Arkam, Nabi menjelaskan sebab anjuran membaca doa ini. Sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni setan. Karena itu, ketika kalian hendak memasukinya, bacalah, Allahuma ini auzu bika minal hubutsi wal habaits. Hadis Riwayat, Ibnu Majah 312 Idealnya, doa ini dibaca sebelum masuk WC, ketika posisi kita masih di luar WC, karena menyebut nama Allah ketika di tempat buang hajat, hukumnya makruh, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan. Bagaimana jika lupa? Bagaimana jika lupa sementara kita ingin membacanya? Ibnu Munzir membawakan riwayat dari Ikrimah murid Ibnu Abbas. Tidak boleh menyebut nama Allah dengan lisan ketika di dalam WC, namun disebut namanya dalam hati. Al-Ausat, 1 nomor 341 Kita simak keterangan Al-Hafiz lebih rincin, kapan doa ini dibaca? Bagi ulama yang memakruhkan berzikir ketika buang hajat, mereka memberikan rincian. Jika dia buang hajat di dalam ruangan maka dia membacanya sesaat sebelum masuk tempat itu. Jika dia buang hajat di luar ruangan, maka dia baca ketika hendak mulai buang hajat, seperti ketika mulai buka pakaian, ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka juga mengatakan, orang yang lupa membaca, maka dia berdoa dalam hati dan bukan dengan lisan. Fatul Bari, 1 nomor 244 Keterangan lain disampaikan Ettohtawi Ulama Hanafi dalam Hashiyah, di catatan pinggir, untuk kitab Maraki Al-Falah, ketika menjelaskan adab masuk WC. Jika dia lupa, maka dia membacanya di batin bukan di lisan, Hashiyah Ettohtawi, 1 nomor 51.